Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan ibu dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Pertama-tama, ibu mau nanya nih sama kalian, ada berapa sih jumlah rukun iman? Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang keberapa ya? Kalian pasti tahu kan? Masa kalian nggak tahu sih? Ayo, ada berapa? Ya, jumlah rukun iman itu ada 6. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Nah, sekarang ibu mau nanya nih sama kalian, siapa sih malaikat itu? Bener banget, malaikat adalah mahluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, berarti iman kepada malaikat berarti kita mempercayai atau meyakini bahwasannya malaikat itu adalah mahluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Dan dia diciptakan untuk mengurusi berbagai macam urusan yang ada di dunia maupun di akhirat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang siapakah itu malaikat dan mengapa kita harus mengimani malaikat. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakannya dari api, panas. Dan manusia itu diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat dan jin adalah mahluk gaib, sedangkan manusia itu adalah mahluk kasat mata. Kalian bisa lihat ibu dan ibu bisa lihat kalian. Yang ketiga, malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia mereka mempunyai hawa nafsu. Yang keempat, malaikat dia selalu patuh dan taat kepada Allah, sedangkan manusia dan jin ada yang patuh, ada yang tidak kepada Allah. Dan yang kelima, malaikat dia tidak makan dan minum, sedangkan manusia dan jin dia makan dan minum. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Sekarang kita akan membahas tentang nama dan tugas malaikat. Kalian tahu kan ada berapa malaikat yang wajib kita imani? Pasti tahu lah ya. Nah, ada berapa? Benar, ada 10. Mari kita jabarkan satu persatu nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat yang pertama, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, dia bertugas untuk menyampaikan wahyu. Malaikat kedua, ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk membagi rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, ada malaikat Isrofil. Malaikat Isrofil, dia meniup trompet sangka kalah. Yang keempat, ada malaikat Isroil. Malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh umat manusia. Yang kelima dan keenam, ada malaikat Munkar dan Nakir. Mereka itu adalah malaikat yang bertugas untuk menanyai amal baik dan amal buruk di dalam kubur. Yang ketujuh, ada malaikat Rokib. Malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik. Yang kedelapan, ada malaikat Atit. Malaikat yang bertugas untuk mencatat amal buruk. Yang kesembilan, ada malaikat Ridwan. Malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Yang kesepuluh, ada malaikat Malik. Malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Nah itu tadi adalah 10 nama malaikat beserta tugasnya, kalian sudah paham kan? Nah itu tadi adalah pembahasan tentang iman kepada malaikat Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian Jangan lupa pakai masker, tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan cuci tangan terus ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton